Kembali masih di acara bersama Ust. Erwandi Jadi maksudnya kalau Allah itu yang menetapkan harga Maksudnya ketika ada perserikatan menentukan harga Ini tidak boleh? Tidak boleh dalam Islam Dalam Islam tidak boleh? Ikatan tidak boleh kecuali pemerintah Dalam hal ini, para ulama yang terkumpul dalam Oki Mereka membuat penelitian Dan kemudian menghasilkan kesimpulan Bahwa asalnya pada dasarnya tidak boleh negara menetapkan harga Kecuali pada barang-barang pokok ini khawatirkan Sebagian para pedagang menjadi tamak Dan menjadi rakus serap dunia Sehingga menyebabkan barang-barang tidak benar Maka dalam hal ini Negara-negara menetapkan harga makanan pokok Harus negara? Ya harus negara Karena negara yang memegang kekuasaan ini Kalau ikatan-ikatan, perserikatan dia menguntungkan golongannya Kalau negara dia akan melihat seluruhnya Bukan hanya perserikatan saja Tapi rakyat banyak akan dilihatnya Maka dengan demikian Dan negara pun untuk menyebabkan harga stabil Mereka mengeluarkan simpanan dari dalam bulog Sehingga menyiapkan harga stabil Ada bukan dengan meminta para pedagang menurunkan harga begitu saja Memang ada ketersediaan barang Maka Bila dalam kondisi darurat Seperti perlentapan harga PDAM Harga listrik Kalau tidak ditetapkan Kan mau-maunya Akan menjadi susah Seperti harga sekarang Bahan bakar Kalau tidak ditetapkan pemerintah Mau-maunya antara setiap pom bensin Atau setiap jualan dengan harga Maka bisa di satu daerah Harganya tinggi sekali Satu daerah harganya normal Apa yang terjadi ketika harga tinggi Biar hidup tinggi Ketika terjadi biar hidup tinggi Otomatis kekurangan Pangan Dan kekurangan Keusahaan Inflasi ekonomi Juga kan kelaparan Wallah ta'ala Masya Allah Yang tadi Ketika zaman Umar bin Khotob Beliau Mu'amalatu bil misal Ini Istihad beliau Atau ada dalilnya Atau bagaimana Ini istihad beliau Istihad Istihadnya Untuk menerangkan Mu'amalatu bil misal Dan istihad beliau Tentu ada dalilnya Tapi maksudnya Ketika Rasulullah Mengatakan Enggak boleh Apa Al-Maks tadi Al-Maks Al-Maksnya tadi Kenapa Umar Menyelisihinya Di sini Apakah di situ ada Kontradiksi sendiri Atau bagaimana Di masa Rasulullah S.A.W. Tidak terjadi Perdagangan Para sahabat Keluar Kota negara Islam Tapi terjadi Perdagangan Keluar Kura Mereka membeli Bukan menjual Ini Ekspor Kirim barang ke sana Mereka masuk ke sana Di masa Rasulullah Mereka berjalan Membeli Mawak ke dalam Sehingga Dengan demikian Bahwasannya Apa yang dilakukan Di Umarul Khattab Dia melihat kebaikannya Bila tidak Bila tidak Maka orang-orang Muslim Teraniaya Tujuan Bila ini Dilakukan Maka Pemerintah Kuffar Di waktu itu Akan berpikir Akan berpikir Sehingga ketika Mereka berpikir Untuk menarik Hukum yang mereka Terapkan Akan bermanfaat Bagi kedua belak Kalau kita Melihat Masyarakat Ekonomi ASEAN Itu kan berarti Otomatis Akan terjadi Perdagangan Sekawasan Regional ASEAN Tenggara ini Itu Yang kita Pahami Itu nanti Penjualan Atau pembelian Itu akan Menggunakan Kartu kredit Bagaimana Menciah satinya Allah Tidak Penggunaan Kartu kredit Jelas adalah Diharamkan dalam Islam Karena setiap Anda menepitkan Kartu kredit Ada persyaratan Bahwasannya Inti dari kartu kredit Adalah Anda Menjam uang Dari penerbit Kartu Pinjam uang Dia untuk Berbelanja Kemudian Dalam perjanjian Pembukaan kartu Penerbitan kartu Kredit di awalnya Ada perjanjian Bahwasannya Dalam waktu Tenggang Selama 5 hari Atau berapa Anda Bila terlambat Bayar Sedat ada masalah Setelah itu Terlambat Membayar Akan dikenakan Denda Rendahnya dengan 0,05% Dari nominal Yang dipakai Dikali hari Ini adalah Murni riba Jahiliah Maka seorang muslim Tidak Diperkenalkan Untuk melakukan Hal ini Tapi bila Nanti terjadi Dimana Tidak memungkinkan Lagi Seperti di sebagian Negara Mereka Dalam berbelanja Selalu Menggunakan Kartu kredit Anda Kamusimin Jumlahnya Latusan juta Di Indonesia Sampai 150 juta Lebih Tidak bisa Maksa Bank-bank Yang sedikit Jumlahnya itu Untuk Menghapuskan Riba Paksa mereka Paksa Dengan cara Dengan cara Banyak cara Dengan cara Anda sebagai Dengan negatif Dengan memberikan Sosialisik kepada Masyarakat Bahwa itu Riba Minta untuk Dibuatkan Kartu kredit Yang betul-betul Murni syariah Yang murni syariah Ini yang bagaimana Akan Yang murni syariah Adalah akad pinjaman Tanpa ada pertambahan Akad pinjaman Pinjaman Tanpa ada pertambahan Pakai kartu kredit Tidak ada pertambahan Tidak ada pertambahan Keuntungan Keuntungan bank Keuntungan bank Ketika Anda menggunakan Kartu kredit Bank mencas Para Merchan Ia atau tidak Artinya Saya belanja Satu Barang elektronik Seperti jajet Itu saya belanja Dari Seseorang Dari uart Di toko jajet Harga yang saya sepakati Dengan Dengan Anda Pemanya 10 juta Kemudian Saya menggunakan Kartu kredit Kartu kredit Dibayarkan ini Oleh Bank Bank akan minta Fee kepada Anda Dari 2% Fee ini Dipotong dari harga ini 10 juta Berarti dipotong 2% Bank sudah untung Bank sudah untung Dengan mendapatkan Fee ini Oleh karena itu Sebagian Lebaga keuangan Sebagian Lebaga keuangan Tidak menerapkan Tidak mengambil bunga Lagi dari Kartu kredit Kamil mereka sudah untung Semakin banyak orang Belanja Dengan menungkap Kartu mereka Mereka semakin Banyak keuntungannya Tadi perbincangan Masalah penggunaan Kartu kredit Jadi yang Intinya Penggunaan Kartu kredit itu Tetap Kalau yang seperti Sekarang ini Tidak diperbolehkan Tidak diperbolehkan Karena mengandung Unsur riba Karena mengandung Unsur riba Dan Apa namanya Semoga Bank-bank ini Atau Para praktisi bank Bisa melihat Bagaimana Mungkin Ada Mereka punya Sistem Untuk Pembuatan Kartu kredit Cari Iya Saya Katakan kepada Anda Ketika Kamuslimin Mengerti Ekan Gennya Dengan Mempelajari Bahwa ini adalah Haram Dan mereka Tidak satu pun Mau buka Kartu kredit Kira-kira Masih ada Kartu kredit Tidak ada Tetapi bank Tentu ingin Tetap Mendapatkan Keuntungan Bagaimana Nyerah Atau tidak Dia Silahkan Kami yang Melakukan Kartu kredit Silahkan Ajukan oleh Anda Bagaimana Menurut Anda Skema Kartu kredit Yang syari Mau Pak Tidak Akan Menurut syari Anda Lihat Bank Bank Besar Internasional Anda Lihat Di negeri London Di Inggris Mereka Punya Lima Bank Islam Islamic Bank Di Inggris Yang betul Murni Syari Tujuannya Apa Untuk Menjembatani Kamu Bukan Menarik Modal Modal Investor Dari Timur Tengah Kamu Muslimin Tujuannya Murni Dunia Artinya Kalau Anda Mengerti syariat Anda Din Anda Akan Anda Paksa Lawan Transaksi Anda Untuk Sesuai Dengan Syari Allah Dan Begini Musil Dan Bukan Menyerah Bukan Dengan Menyerah Dan Itu Bisa Untuk Dipraktekan Dan Dibuka Dengan Kartu Kredit Saya Ingat Sepertinya Saya Ada Seorang Profesor Saya Dahulu Di Waktu Kuliah Dr. 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 Beliau Anggota Ulang Besar Beliau Mengatakan Sekarang Di Inggris Kata Beliau Itu Sekitar Tahun 92 Eh 2011 2010 Dia Mengatakan Di Asuransi Yang Murni Syariah Di Waktu Itu Dia Mengatakan Di Negara Kita Adab Saudi Pada Hari Ini Belum Ada Pada Saat Itu Belum Ada Di Adab Saudi Yang Murni Syariah Yang Ada Asuransi Yang Konvensional Artinya Mereka Berlomba Lomba Untuk Tujuannya Apa Mudah Dan Menarik Sulmal Kapital Menarik Uang Selain Itu Selain Itu Memang Secara Syariah Lebih Menguntungkan Mereka Lebih Jauh Menguntungkan Mereka Daripada Dengan Cara Konvensional Allah Masya Allah Jadi Semoga Ini Bisa Menyadarkan Terutama Para Konsumen Dan User Yang Notabene Kita Itu Hidup Di Masyarakat Muslim Lebih Banyak Namun Belum Sadar Belum Tersadar Dengan Bahwasanya Hal Seperti Ini Dilarang Bahwasanya Kartu kredit Ini Mengandung Unsur Ribak Yang Mungkin Masyarakat Atau Pemirsa Niaga TV Sudah Paham Bagaimana Dosa Ribak Dan Lain Sebagainya Mungkin Semoga Ini Bisa Bermanfaat Buat Pemirsa Niaga TV Atau Ada Pesan Terkait Dengan Mea Sendiri Terkait Dengan Hal Ini Sekarang Sudah Didepan Mata Tentang Mea Bahkan Sudah Diterapkan Sudah Diterapkan Sudah Sudah Diterapkan Alhamdulillah Takdir Allah Subhanallah Apa yang Tadikan Allah Pasti Baik Untuk Kita Cuma Cara Menghadapinya Hadapi Dengan Memerinten Diri Dengan Syariah Allah Subhanallah Kita Belajari Mana Yang Haram Kemudian Kita Praktekkan Kalau Tidak Kita Menyerah Dengan Kondisi Ribah Di Sekitar Kita Yang Maksa Kita Semoga Allah Subhanallah Membantu Kita Untuk Bisa Beristikamah Dalam Dinnya Semoga Ini Bisa Memberikan Pencerahan Kepada Pemirsa Niaga TV Dan Setidaknya Memberikan Sumbang Pemikiran Kepada Para Bank Terutama Bank Syariah Agar Merumuskan Akat Akat Yang Jauh Dari Riba Insya Allah Dari Saya Arif Saya Ucapkan Terima kasih Kepada Ustaz Arwandi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih.